Pemirsa perlombaan dayung perahu naga tingkat pelajar sejakarta utara terkendala dengan banyaknya limba busa di area pertandingan di Kali Banjir Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Limba busa yang menutupi aliran kali ini mengakibatkan gatal dan perih jika terkena mata. Kegiatan lomba dayung perahu naga tingkat pelajar SMP dan SMA sejakarta utara di aliran banjir kanal timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang diselenggarakan oleh pihak persatuan olahraga dayung seluruh Indonesia terganggu oleh limba busa. Tidak hanya mengeluarkan aroma yang tak sedap, busa ini juga menimbulkan efek gatal pada kulit dan perih jika terkena mata. Kondisi ini tentu sangat mengganggu konsentrasi para peserta pada saat bertanding. 200 meter, peluang pasti peluang banyak, kurang bersih. Seperti sepolok kena busa seperti itu gatel. Tadi malam sampai jam 1, setengah 1 saya masih lihat sini tidak ada busa, tidak mudah-mudahan ini bisa diperbaiki. Para peserta dan pihak POTSI berharap agar pemerintah dapat mengatasi persoalan limba busa yang seringkali mengotori aliran banjir kanal timur Marunda. Selain digunakan untuk lomba dayung perahu naga tingkat pelajar SMP dan SMA Sejakarta Utara, lokasi ini juga sering digunakan untuk tempat berlatih atlet dayung Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews, melaporkan.